Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris V Crypto di sini. Gimana-gimana, gue harap kan, dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini, gue agak berbeda ya. Jadi, kalau bisa dilihat, ini background-nya, bahkan ini bukan di rumah gue. Ini gue lagi di rumah, ya, salah satu seorang investor, yang menurut gue, investor cukup besar. Dan gue kenal, udah agak lama ya, bisa dibilang, ini salah satu temen gue, dan kebetulan dia mau gue interview. Jadi, gue mau memberikan kalian sebuah pandangan baru di dalam dunia crypto dan segala macem. Dan gue harap, semoga ini seperti podcast style, dan kalian semua terhibur ya. Tapi sebelum memasuki video hari ini, dan ada baiknya, lihat dulu sponsor daripada Chris V Crypto. Ini dia. Ini dia salah satu sponsor kita, yaitu Bybit. Bybit sedang 4 tahun anniversary, ya, jadi pakai Bybit, ya, di sini banyak banget produk yang bisa di kalian pakai. Yang mulai dari NFT, Bybit, Spot, dengan Zerofish, dan juga bisa beli crypto. Yang paling penting bisa beli crypto di sini, kalian bisa beli trading dan investasi di sini. Di sini salah satu tools yang paling gue suka di sini adalah kita bisa melakukan trading bot. Tapi bukan trading-nya, yang gue incer di sini, yaitu kita bisa melakukan DCA bot. Jadi, kalau misalnya sudah melakukan DCA bot, ya, kita nggak usah takut lagi mau lupa investasi secara bulanan. Oke, jadi di sini ada juga kode daftar dan juga ada link daftarnya di kolom deskripsi. Jadi, langsung aja kalian daftar di situ, dan kita pakai Bybit. Jangan lupa juga, Bybit yang menuju 4 tahun ini juga memiliki banyak hadiah. Jadi, buruan daftar. Oke, tadi seperti pemukaan, ini dia orangnya namanya kok Robert Jufri. Kok Robert Jufri, boleh kenalin diri? Ya, saya Robert Jufri, salah satu co-founder dari Investor Muda. Hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Crispy Crypto. Iya, oke. Jadi, hari ini kita pakai gue dulu aja, kayak biar sampai. Iya, siap. Jadi, biar sobat-sobat manaj di rumah, pokoknya makin kenal lah ya. Oke. Nah, di sini yang mau gue obrolin itu adalah seputar crypto. Pertama, gue itu kan, YouTube gue itu isinya crypto mining ya, pokoknya. Iya. Tentang crypto mining, jadi gue banyak banget ngebahas tentang crypto, crypto mining. Nah, yang di sini yang mau gue tau itu pandangan seorang investor saham terhadap crypto mining. Jadi, nantar bahasa-bahasa, gue langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebenernya itu crypto ya, secara gas besar, cryptocurrency itu ya, crypto, Ethereum, coin, dan coin-coin, crypto lainnya ya, token-token coin-nya. Itu gimana sih di mata, sebagai investor saham itu? Sebetulnya, kalau dari saya pribadi sih, saya mengenal cryptocurrency itu sejak kemarin pandemi itu. Di 2018 atau 2019 awal ya, nggak salah ya. 2019 awal ya, yang ketika lagi mau ada pandemi segala macem dan terdengar di berita dan media kan, cryptocurrency lagi naik-naiknya, bitcoin, dan temen-temennya itu. Dan dari situ, saya mulai investasi di cryptocurrency juga sih. Mulai membeli kayak Binance Coin dan juga BTC. Jadi, korobot ini sebagai investor saham pun, ngeliat peluang untuk investasi di crypto juga ya? Iya, karena kan dari kita, sisi investor itu, mungkin kan kita melihat peluang di mana kita bisa melakukan investasi di instrumen investasi apapun itu yang mungkin hasilnya bisa bagus untuk kita kan. Ya, nggak cuma di pasar saham aja, mungkin di sektor-sektor lain seperti mungkin di property, kalau misalnya kita lihat ada peluang, kita lihat mungkin di emas, atau mungkin di currency, misalnya US dollar, atau mungkin mata uang lainnya. Dan mungkin salah satunya ya, seperti cryptocurrency ini yang kemarin lagi booming pun, ya kita melakukan diversifikasi investasi ke aset tersebut. Begitu. Soalnya, gini ya, agak di luar, di luar sedikit ya kok ya, jadi kan gue sendiri kan sempat ngeliat kayak Warren Buffet, Charlie Munger itu kayak di sebuah pertemuan ya, mereka tuh kayak ngata-ngatain crypto. Mungkin bisa dimengerti karena dari sisi mereka kan investor sahamnya, investor yang kuat banget ya, jadi Warren Buffet bahkan udah investasi dari umur 9 tahun katanya kan. Koko tuh nggak ngeliat crypto tuh sebagai kayak mungkin apa ya, kalau ngomong kasarnya apa, bukan penipuan, bukan apa, apa Koko tuh bener-bener ngeliat ini peluang. Kayak, Koko sempat kayak, apasih ngeliat itu kayak bias kan sih, yang kayak ah, nggak mau ah gitu, sempat kayak gitu nggak sih, apa? Kalau dari gue dan teman-teman gue sendiri ngeliat ini, mungkin ya karena kita kan juga masih muda-muda kan ya, jadi kita melihat mungkin ini memang something yang gaya investasi baru. Mungkin tadinya malah kita berpikir kayak, mungkin ini sebagai kayak pengganti emas untuk masa depan gitu, bitcoin. Karena kan lebih gampang untuk dibawa kemana-mana juga kan, kalau misalnya kita invest misalnya ke emas batangan segala macem kan, kita mungkin ada kapasitas dan maksimalnya dibawanya sebesar apa gitu loh. Kalau kayak bitcoin kan ya cuman di taruh, taruh di satu USB aja kita bawa kemana-mana udah, nilainya kan juga bisa sebesar itu gitu loh. Berarti bener-bener value, interesting banget ya, Koko ya. Oke, gue langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi sebenernya untuk, mungkin soal-soal yang baru nih, sebenernya crypto mining itu kan sebenernya udah ada sejak 2009-2010, sebenernya udah ada tuh ya. Nah tapi kan sebenernya fenomena yang kayak orang-orang tuh FOMO itu kan kayak buru-buru nih mau masuk ke dunia mining, buru-buru mau masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke situ. Itu kan sebenernya kayaknya baru tahun lalu ya, karena dikejar-kejar nih sama beberapa marketing-marketing-marketing crypto yang seakan-akan tuh kayak mining itu tuh nggak usah mikir lagi, langsung aja mining. Itu kan sebenernya menurut gue pribadi dari sisi seorang crypto miners kayak gue, gue ngeliatnya tuh buruk ya kok ya, kayaknya orang-orang nggak teredukasi gitu. Nah gimana kalau, gimana dari sisi loh gitu, kayak apakah fenomena tahun lalu ya soal crypto mining dan pada akhirnya kan Ethereum mau jadi mining nih. Iya. Itu lu liatnya gimana kayak, apa fenomena crypto mining terhadap, dampaknya terhadap lu sebagai investor-investornya atau mungkin apa yang, apa view lu gitu loh. Oke, kalau dari gue pribadi memang gue nggak terlalu dalemin crypto ya, apalagi yang dunia mining-mining crypto ini gue nggak terlalu dalemin, karena sempat kemarin juga ada ditawarin temen juga, maksudnya, eh mau nggak ikutan investasi di crypto mining gitu. Dan sempat gue nanya lu juga kan, gimana nih crypto mining dunianya segala macem dan prospek kedepannya. Dan lu sempat bilang yang memang awalnya Ethereum bisa di mining dan hasilnya lumayan nih dalam waktu 6 bulan sampai 9 bulan mungkin investasi kita akan BEP dan mungkin mencapai profit juga kan di situ. Dan mungkin kemarin cuma berapa lama doang Ethereum udah sempat. Langsung berubah kok, September. Iya, udah mau dihilangin gitu kan, udah nggak bisa mining ya. Iya, udah nggak bisa. Nggak tau ya sekarang. September kemarin udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Iya, udah nggak bisa. Nah, ya dari situ ya akhirnya gue juga akhirnya back off gitu, nggak melakukan investasi di crypto mining itu. Jadi memang intinya harus tanya, kalau punya temen yang ngerti ya tanya-tanya dulu. Karena kan ya kita sebagai investor juga, kita harus tahu ya, maksudnya kita mau investasi sesuatu itu, kita harus ngerti apa yang kita investasikan gitu loh. Jangan cuma kita sembarangan ikut-ikut temen, kiri-kanan, misalnya lagi booming apa, lagi booming apa. Sekarang kita nggak ngerti dan kita nggak pelajari, langsung kita lempar duit ke sana dan investasi ke sana kan ujung-ujungnya kan boncos dan investasinya rugi gitu loh. Iya, bener. Malah bocuan gitu kan. Itu yang selalu gue ulang-ulang ke Sobat Miners. Biar pokoknya harus DOR ya, do your own research. Apapun itu pokoknya mau investasi saham pun juga harus research juga ya kok ya. Betul, betul. Gak bisa sembarangan punya. Betul. Oke, langsung pertanyaan tiga kan, tahun lalu ya itu bisa dibilang ya hampir sama seperti tahun 2018 lah ya, dimana crypto tuh semuanya winter ya. Tapi kan mulainya kan tahun lalu nih, Bitcoin-nya turun, Ethereum turun. Turunnya bahkan nggak main-main ya, mau 75%, bahkan sekarang udah mau 80%. Jadi untuk memasuk bulan Januari ini pun bisa gue bilang dia agak sideways ya. Maksudnya nggak turun juga, nggak naik juga ya kan. Jadi menurut pandangan koko nih ya, sebagai investor saham, itu tuh gimana kok? Apa masa depan crypto tuh gimana gitu loh? Apakah makin buruk, apakah makin baik, gimana nih? Kalau menurut sisi saya pribadi gitu ya, disclaimer on lagi, biasanya itu segala jenis investasi itu semua pasti ada siklusnya. Kayak siklus naik turun seperti roda berputar lah. Dimana kalau misalnya seperti kita bilang property, dulu sempat nge-boom di 2012-2014, terus dia slowing down lagi dari 2015 sampai mungkin saat ini bisa dibilang begitu. Dan belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan lagi dan sama seperti crypto juga. Crypto kan kemarin juga sempat ada naik-naiknya pas di 2021 ya. Maksudnya sempat down pas jaman 10 tahun lalu kan sempat juga tuh. Oh sempat juga. Di 2012-2016 dan berapa tuh sempat drop-nya sampai 80% segala macam juga kan. Dan sempat winter lama sampai akhirnya terjadi pandemi dan mungkin cryptocurrency itu terutama Bitcoin sempat mengalami kenaikan lagi ketika 2020-2021 itu kan. Iya langsung ngeroket sih kok. Iya jadi kayak ada waktunya gitu loh. Dan kemarin sempat cuma naik 2 tahun terus sekarang juga udah slowing down lagi. Dan ya seperti kata lu gak kemana-mana gitu kan. Ya mungkin menurut gue ya 2024-2025 gitu mungkin dia akan mulai naik lagi gitu kali ya. Maksudnya siklus ya pokoknya. Iya jadi ada siklusnya gitu. Yang turun ya siklusnya naik lagi. Betul. Cuma periodnya aja kapan. Periodnya aja kapan gitu. Jadi kita harus sabar aja gitu. Namanya investasi kan kita harus intinya kan melawan waktu gitu kan. Betul sih sabar aja gitu ya sabar aja gitu ya sabar jangan. Karena soalnya gue kadang baca ya di kolom komentar ya intinya memang kita gak bisa pelis semua orang ya. Jadi gue tuh sempat baca di kolom komentar ada yang kadang ada orang yang syukurin lu. Kalau mining lu mati. Kadang gue cuma mau bilang bahwa yaudah mining kan sebenernya side ya kan. Kan gue tetep punya main job gitu. Jadi kalau misalnya itu mati ya kan kita sebenernya tetep bisa jalan ya. Iya betul. Jadi maksudnya memang udah gitu. Kalau misalnya memang lagi turun yaudah anggurin aja gitu. Kalau misalnya gak mau diapa-apain ya kok ya. Betul. Semua bersama ya. Bener. Makanya yang mungkin dari kejadian ini kita juga bisa belajar gitu. Maksudnya kayak kita misalnya mau mining segala macem. Ya kita jangan memakai seluruh dana kita gitu. Iya betul. Misalnya kita mau total investasi dari 100% itu misalnya 100 juta. Kita miningnya mungkin 10 juta aja. Kita taruh di bitcoin segala macem. Kredit koca currency mungkin 20%nya gitu. Nanti sisanya dimana lagi, dimana lagi gitu. Jadi memang gak taruh semuanya di satu keranjang yang sama gitu kan. Oh iya bener. Jadi kalau misalnya kayak sekarang lagi winter ya. Kalau misalnya kita seluruhnya aset kita kita taruhnya cuma di bitcoin dan di cryptocurrency. Sekarang lagi sideway dan gak kemana-mana ya. Oh iya bener. Kita juga kan. Acal. Kecewa juga sama investasinya kita gitu loh. Bener bener bener. Apalagi banyak yang bangkrut lagi kemarin. Oke. Terus kalau gitu ya. Cara padang koko nih ya kan. Terhadap saham tuh sama cara padang koko terhadap saham. Mungkin terhadap beberapa aset-aset, investasi, instrumen, investasi lainnya pasti berbeda-beda nih. Ya. Tetapi apakah bisa ya cara koko analisa saham diterapkan ke analisa cryptocurrency gitu loh. Mau apapun itu gitu loh. Apakah bisa diterapkan? Bisa sih karena kan memang basis dan dasar dari analisa charting itu kan grafik itu kan memang ada setiap candle-candle-nya ada. Ada nama-namanya juga kan misalnya shooting star atau misalnya apa gitu kan. Itu memang bisa dijadikan pedoman juga untuk misalnya kita melakukan analisa charting ini. Dan ada sinyal-sinyalnya begitu loh. Lagi bullish kah atau lagi memang downtrend kah. Oh itu memang sama ya kan. Sebutlah gue bandinginnya sama forex. Apakah juga sama? Apakah beda apa? Emang bener sama semua itu? Memang semua grafik itu chartnya itu kurang lebih analisanya ya dengan cara-cara seperti ini aja gitu loh. Cuman memang sinyal-sinyal itu dan cara-cara analisa itu semuanya kan banyak tuh jenisnya ya kan. Mungkin ada puluhan sampai ratusan gitu kan. Ada banyak kan. Nah itu gak semuanya tuh terjamin gitu loh. Jadi makanya that's why orang suka kayak mengkombinasikan satu sinyal dengan sinyal-sinyal lainnya. Supaya memperkuat dan mempertajam apakah itu betul-betul akan balik arah dan bullish lagi atau enggak gitu. Atau dia lagi menemukan support bawah yang memang akhirnya downtrend. Akhirnya kita harus cut loss di sana gitu loh. Iya makanya soalnya gini loh kalau misalnya. Iya sobat-sobat mainers, crispy, crypto, semuanya pada tau. Gue ini bukan trader. Gue mungkin investor ya. Gue sendiri suka banget namanya-namanya bitcoin. Jadi begitu ethereum pindah ke proof of stake. Gue kecewa tuh. Jadi gue bener-bener hampir tahun lalu itu gue terus DCA bitcoin. Nah cuma banyak banget ya yang kayaknya yang komentar di skor crispy crypto gitu. Komentarnya itu pada bilang kayak lu kenapa gak trading aja, kenapa gak ini gitu loh. Karena sebenarnya pada dasarnya basic gue juga gak paham trading gitu loh. Dulu gue pernah coba trading crypto tapi makin lama menurut gue gue jenuh gitu loh sama trading. Karena lama-lama capek juga gitu loh. Iya betul-betul. Nah jadi maksudnya disini maksudnya gue mau ngomong kalau gitu berarti kalau misalnya memang orang yang biasa trading saham bisa. Trading crypto tuh bisa gitu. Mungkin bisa juga cuman mungkin psikologinya aja yang berbeda ya. Karena mungkin ketika kita trading di dunia pasar saham itu kan cuman durasinya dari jam 9 pagi sejak covid jadi jam 3 gitu kan. Cuman 6 jam perdagangan dan di tengah-tengah itu ada break time juga sejam gitu kan. Jadi kita juga gak capek gitu. Ada waktu istirahat, ada waktu breaknya. Kalau kayak di dunia forex dan di dunia cryptocurrency kan 24 jam. Jadi hajar terus gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pantengin terus juga kan lama-lama kitanya juga akhirnya emosi kita gak stabil, psikologi kita juga gak stabil. Akhirnya kita juga jadi salah mengambil tindakan melakukan trading itu. Setuju sih kok, setuju sih. Jadi salah gitu kan. Kalau sekarang kan nih ya, salah satu founder investor muda. Ini apakah di investor muda akan ada kayak pelajaran tentang cryptocurrency, investasi cryptocurrency atau investor muda bakal kayak di saham aja? Untuk saham ini sih kita belum masuk ke dunia crypto ya. Kita cuma memang pure edukasi di pasar modal aja, di saham. Pastinya ya kan. Mungkin untuk ke depannya ya kalau misalnya memang kita lihat ini memang berprospek dan memang udah ada regulasinya yang bagus, ini kan mungkin idodaks udah ada ya. Baru dipajakin sih. Baru udah ada regulasi dan peraturannya yang bener-bener clear gitu kan. Mungkin kalau memang ke depannya jumlah investornya memang lumayan banyak dan memang banyak yang tertarik ya mungkin berpeluang akan kesana. Tapi untuk saham ini ya belum ada sih. Oke, jadi kan mungkin ya di sini gue berasumsi ya. Jadi gue gak bener-bener tahu tapi kebanyakan orang yang main di cryptocurrency, yang main di crypto mining itu kan semua rata-rata anak-anak muda ya. Mungkin yang seumur lo, yang seumur gue bahkan lebih muda dari gue bahkan ada ya. Betul. Nah mungkin lo ada gak sih kayak pesan dari sisi investor lah. Dari sisi investor lo pesan untuk yang kayak mereka nih yang nonton yang pada masih muda nih, apa gitu, lo ada pesannya gak? Kayak apa mungkin jangan maruk, apa mungkin hati-hati ya gimana lo ada pesannya? Kalau kita mau investasi ya pastinya kita harus mengetahui dulu apa yang kita investasikan gitu loh. Jangan kita asal menaruh uang ke something yang kita tidak tahu, yang kita don't know gitu loh. Jadi ya kita harus pelajari dulu, kita harus teliti dulu dan analisa dulu apakah memang perusahaan itu atau misalnya crypto itu atau misalnya aset tersebut itu memang berprospek dan bisa menghasilkan hasil investasi yang bagus untuk kita gitu. Oh iya, iya. Kayaknya gue rasanya ini udah kepanjangan juga ya. Jadi untuk menutup hari ini, apakah kok Robert ada sesuatu yang mau dipromosikan di channel Kripto apa? Misalnya mau belajar Kripto ya mungkin langsung ke... Jadi saya yang dipromosikan, iya oke. Jadi kalau saya mau belajar saham, cari investor muda. Iya, karena investor muda kalau gue bisa bilang dari zaman gue kuliah maka lebih muda lagi. Kalau gak salah itu udah komunitas saham yang gede ya kalau kalau... Nomor satu kan ya? Iya banyak komunitas-komunitas lain juga sih. Cuma kita memang udah sejak berdiri sejak 2015. Nah kan. Iya, udah cukup lama. Persis. Jaman gue kuliah. Oke. Thank you banget kok Robert. Udah tampil di depan Sobat Manus di Krispy Kripto. Thank you banget udah mau di wawancara. Oke thank you banget. Sobat-sobat channel yang udah nonton. Kalau kalian terhibur boleh banget komen di bawah. Kalau ada pertanyaan komen di bawah. Mau tanya apa nih ke kok Robert? Nanti gue sampein. Terus kalau misalnya kalian suka sama channel Niel gue, boleh di subscribe. Kalau misalnya suka sama video ini, boleh di like. Boleh juga follow ko Robert di Instagram. At Robert Jufri. Iya betul. At Robert Jufri. Nanti linknya gue kasih di bawah. Oke? Sampai ketemu di video kali ini dah. Bye-bye Manus.